Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo difonis 9 bulan penjara oleh pengadilan negeri Jakarta Barat. Roy Suryo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terkait penistaan agama Memstu Pacandi Borobudur. Jaksa menyatakan banding karena lebih ringan dari tuntutannya yakni 1 tahun 6 bulan penjara dan denda 300 juta rupiah. Sementara kuasa hukum Roy Suryo masih berpikir untuk menerima atau banding. Dalam sidang yang diikuti Roy Suryo secara daring dari Rutan Salemba, terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan. Karena dengan sengaja menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan perpecahan berdasarkan sara penistaan agama Memstu Pacandi Borobudur. Sementara kuasa hukum Roy Suryo terbukti secara dari Rutan Salemba, terdakwa dinyatakan bahwa Suryo terbukti secara dari Rutan Salemba, terdakwa dinyatakan bahwa Suryo terbukti secara dari Rutan Salemba. Sementara kuasa hukum Roy Suryo terbukti secara dari Rutan Salemba, terdakwa dinyatakan bahwa Suryo terbukti secara dari Rutan Salemba. Terima kasih.